Kita beralih ke sorotan lain, sodara hari ini KPK memeriksa Bupati Nonaktif Bekasi Neneng Hasana setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap proyek pembangunan Maikarta. Neneng Hasana diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lain dalam kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Maikarta. KPK mendalami proses penerbitan izin mendirikan bangunan atau IMB karena proses pembangunan Maikarta diduga dilakukan saat IMB belum diterbitkan. Selain Bupati Nonaktif Bekasi, KPK juga memeriksa kabit tata ruang dinas PUPR Bekasi. KPK menetapkan Neneng Hasana bersama sejumlah kepala dinas Pemkap Bekasi sebagai tersangka karena diduga menerima suap senilai 7 miliar rupiah dari total komitmen fee yang dijanjikan senilai 13 miliar rupiah. Uang suap diterima Neneng dari Direktur Operasional Lipo, Billy Sindoro, terkait proses perizinan pembangunan proyek Maikarta di Kabupaten Bekasi. Dan sekitar 2 jam yang lalu, Bupati Nonaktif Bekasi Neneng Hasana Yassin selesai diperiksa oleh penyidik KPK. Neneng langsung dibawa ke mobil tahanan, namun sebelum masuk ke mobil tahanan, Neneng sempat meminta maaf kepada warga Kabupaten Bekasi. Neneng tidak mau menjawab pertanyaan wartawan terkait kasusnya. Saya Neneng Hasana Yassin mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Bekasi dan saya menyatakan kooperatif dengan KPK. Terima kasih. Terima kasih.